Intro Seiring terus bertambahnya kasus COVID-19 di Indonesia, kini muncul pandangan yang menyebut vaksin membuat COVID-19 bermutasi. Lalu apakah pandangan tersebut benar? Dikutip dari kompas.com, Senin 19 Juli 2021, COVID-19 merupakan virus RNA. Virus ini berukuran 0,1 mikrometer atau setara dengan 120 nanometer dan merupakan tipe yang mudah mengalami mutasi. Apa itu mutasi virus? Mutasi virus merupakan perubahan genotip sehingga virus mengalami perubahan sifat. Terdapat dua jenis mutasi pada virus, yaitu antigenic drift dan antigenic shift. Antigenic drift adalah ketika virus gagal bereplikasi, sehingga hasil replikasi mengalami perubahan pada permukaan virus atau antigen. Proses ini membuat virus seolah tampil sebagai virus lain yang baru dan tentunya tidak dikenali oleh sistem imun yang pernah terinfeksi. Sementara itu, antigenic shift adalah proses mutasi virus yang lebih jarang terjadi dibandingkan dengan proses sebelumnya. Proses ini bisa terjadi ketika terdapat dua strain virus yang bersamaan berada di dalam satu tubuh. Dua strain virus yang memiliki materi genetik berbeda ini bisa mengalami penyatuan genom. Lalu, apakah mutasi virus berpengaruh pada manusia? Mutasi virus dapat menguntungkan atau merugikan manusia. Lalu, kapan mutasi virus dinilai menguntungkan? Mutasi menjadi menguntungkan saat virus menjadi lebih lemah dan tidak menular. Namun, bila virus bermutasi menjadi lebih mudah menular dan lebih tahan terhadap berbagai kondisi manusia, tentunya menjadi merugikan. Soal isu vaksin menjadi penyebab virus bermutasi, jawabannya adalah tidak benar. Karena penyebab virus bermutasi adalah lantaran sistem imun tubuh yang tidak optimal.